Di video kali ini, kita akan merayakan hari kemerdekaan. Selamat datang di channel ESEH Media dengan gue Erwin. Dan kali ini kita melakukan sebuah setup video yang cukup spesial. Karena kita harus merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Dan kayak yang gue bilang di setup podcast, sebenernya bakal ada host baru. Dan mungkin di video ini, sekalian gue ngenalin host baru kita. Nah, kalau gitu langsung gue panggil aja host kedua kita, yaitu... Oke, mungkin pertama-tama bisa memperkenalkan diri dulu. Karena tadi intronya agak what the fuck. Oke, sebetulnya kenal kan buat penonton ESEH Media. Nama gue Layang Dipa. Dan kalian bisa manggil gue Layang seterah kali ini pokoknya. Nggak, itu aja. Minusik. Jadi si Layang ini yang bakal nantinya mereview Gear Gear Gaming. Karena kan di podcast gue udah ngomong kalau gue udah males. Bukan udah males, gue pengen coba review yang lain gitu. Yang lebih ke arah produktif. Nah, video ini tentang apa nih, Lay? Nah, video ini kita akan bahas tentang 2 keyboard dari Rexus. Dan seperti yang kalian udah bisa baca nih dari titelnya, keyboard ini kemungkinan bakal di giveaway nggak sih, Min? Hmm, suruh pada nonton aja udah sampe akhir udah. Langsung aja kita sambil review singkat keyboard yang pertama. Ya, ini keyboard yang pertama. Tampaknya apa, Lay? Rexus Legendre MX-6. Oh ya, by the way, video ini unscripted. Jadi kalau denger salah satu dari kita salah ngomong, wajarin aja. Oh, nih keyboardnya. Isi gitu doang di kardusnya. Tapi packingnya ya aman sih, lumayan rapi. Pertama gue mau bahas dari desainnya dulu nih, first impressionnya. Dari keyboard ini, first impressionnya yang gue cukup notice adalah kabelnya udah braided. Bagus lah ya. Terus kalau dari segi tampang, kalian bisa lihat, tampangnya masih standar banget. Masih kayak keyboard-keyboard kantor ya. Cuman kayak kelihatan lebih teker aja gitu. Kayak ini juga bobotnya berat. Biasalah keyboard mekanik. Oh, kita dapet, apa namanya? Keycaps puller. Dapet keycaps puller. Dan yang unik, ini kakinya ternyata dia ada dua step. Jadi kalau kurang nenggak, lo keluarin step yang kedua. Jadi lebih nenggak gitu. Ya, ini kita lihat switch-nya. Nah, dia menggunakan Outemu Brown Switch. Jadi dia kurang lebih kayak Cherry MX Brown dan fill-nya itu linear. Jadi kalau misalkan kalian coba buat ketip, itu nggak ada rasa clicky-nya gitu. Kayaknya kalau gue rasa yang nge-switch-switch kayak gini sih buat FPS kali ya. Bisa. Dia nggak ada clicky-clicky-nya gitu. Jadi buat yang butuh face response. Nah, ini keyboard-nya udah nyala. Dan dia warna-warni, cuman belum RGB. Jadi dia modelnya rainbow, nggak RGB. Terus bedanya apa sih? Nah, bedanya tuh kalau misalkan rainbow itu, dia per-row-nya itu udah ada warnanya. Nggak bisa kita ubah. Sedangkan kalau RGB, itu bisa kita ubah semuanya mau warna apa. Kalau rainbow udah kebagi kayak gini nih. Dia yang atas putih, terus merah, terus oranye, hijau, biru, ungu. Oh iya, dia juga kelasnya sebenernya dari yang kita review itu yang paling bawah. Jadi dia harganya di bawah 500 ribu. Gue lupa tepatnya berapa, kalian bisa cek aja di topet. Mungkin kita mau langsung aja ke keyboard yang selanjutnya. Ganteng sih dari cover-nya ya. Udah gitu cardus-nya kayak gedean ya? Iya, daripada yang tadi. Oke, langsung aja kita buka ya. Iya. Oh iya. Dia udah ada software-nya ya? Oh, untuk keyboard yang ini. Oh iya, ini kita ada software-nya. Berarti udah ada, berarti udah terintegrasi sama software. Berarti dia bisa di-set makro sih. Ini akor banget ya. Cuma unik sih. Sebenernya bagus sih. Bagus. Ada palm rest-nya. Cuma, ya agak sistemnya ya. Terus, ini buat Rexus. Ini kalau emang ini merah, ininya bisa main. Itu lebih bagus. Soalnya kayak ini banget gak sih? Ketiknya dari atas, kita lihat ini merah. Terus sampai bawahnya ke palm rest-nya tuh masih standar banget. Oh, yang tadi ini nih. Ini, itu buat ganti yang ininya. Jadi kalau emang kalian gak suka dari yang palm rest-nya, ini kalian bisa copot. Bisa diganti kalau emang rusak, silahkan dipakai ini. Terus, beda sama yang tadi. Yang ini buat ininya. Apa sih? Buat standarnya. Kakinya itu agak pendek. Beda sama yang tadi yang udah tinggi banget. Cuma ada satu step. Yang tadi kan ada dua. Terus sama kayak yang tadi udah ada keyboard. Kunci keyboard-nya. Terus dari first impression-nya sih. Yang tadi yang udah gue jelasin. Yang ini merah, yang ini hitam. Terus, ini. Aluminium. Kalau dari secara keseluruhan sih, keyboard ini sangar banget ya. Ganteng banget lah ibaratnya. Gaming banget. Iya, gaming banget. Kayak emang buat gaming. Mungkin kita langsung bahas switch-nya. Tarik aja kali. Tarik aja ke mouse. Pak-paket yang tadi. Ini ada. Kelamaan sih. Ini ada. Ini ada. Gak dipakai. Oh, yang tadi warna brown ya. Terus yang ini emang warna biru. Agak beda. Terus, buat kalian yang gak tau, ini dia udah dimengkapi oleh sistem anti-dash. Jadi kalian gak usah pusing-pusing kalau misalnya keyboard kalian suka berdebu. Di sini dalamnya udah dilengkapi oleh anti-dash. Jadi gak bakal berdebu lagi. Tapi sebenernya di switch-nya doang ya? Iya. Di inolatnya mau ya lolat. Jauh lebih enteng daripada yang pertama. Kalau yang pertama, ya itu berat banget emang. Terus, ini dari tampilan ininya sih. Kalian bisa lihat di sini udah ada settingan buat RGB. Berarti laptop ini beda sama yang pertama. Yang ini udah dilengkapi oleh RGB. Keyboard. Eh, saya ngomong. Laptop ya? Oh, iya. Oke. Ini udah diaktifin. Tinggal kita cek-cek aja. Yang pertama yang mau dicoba adalah... Wih, wih, wih. Itu apa tuh? Keren loh. Kita coba yang breed ya. Yang breed ini sama kayak yang biasa. Setting-settingan di keyboard-keyboard RGB pada yang biasanya. Jadi kayak standar. Belum bener standar kayak nyala semua. Terus, selanjutnya ada touch. Touch ini yang kayak efek pertama tadi. Jadi kalau dipencet, sesuai dipencet dia mulai nyala-nyala beda. Terus, satu ini kayak karena ini RGB. Jadi emang beda-beda walaupun satu key-nya. Terus, selanjutnya ada drawing. Yang efek drawing ini dia kayak beda-beda sendiri. Jadi langsung kayak jalan, kayak digambar gitu ibaratnya. Terus, wave. Kalau wave ini dari kiri ke kanan, itu udah... Ya, kalian paham lah. Jadi kayak beda gitu. Kayak jalan warnanya. Wave lah. Tau lah arti wave. Gelombang gitu kan. Nah, ini software-nya udah di-install nih. Jadi, kita bisa lihat. Ternyata dia bisa nyimpen tiga profile. Tiga profile. Terus untuk lighting-nya, banyak banget ya. Banyak banget loh. Banyak banget. Pilihannya banyak banget. Terus, oh ternyata kita bisa ngatur warna juga. Jadi bukan colorful. Jadi satu warna. Tuh, jadi... Merah doang warnanya. Nah, untuk makro. Kira-kira interface-nya gimana nih? Untuk makro. Menurut lo? Aduh, interface-nya masih standar banget. Dari UI ini-nya juga masih kayak standar banget. Beda sama yang Corsair kemarin. Cuma emang ini udah cukupnya bagus. Cukup bagus sih. Gue juga menurut gue interface-nya masih terlalu standar sih ya. Gue sendiri yang bukan pengguna makro. Gue ngeliat ini gak tertarik gitu buat pake makro. Kayak masih terlalu biasa. Tapi ya untuk keyboard brand-nya. Brand masih, ya tau lah kelasnya ya. Masih di cukup bawah. Ya, udah cukup bagus ya. Dia bisa mengintegrasikan dengan software. Dan paling gak software-nya. Walaupun dia simple. Dan gak bagus-bagus amat. Dan kurang bagus sih sebenernya. Tapi paling gak gak bikin sakit mata UI-nya. Karena kalau kalian sempat lihat. Waktu itu yang gue... Headset ya. Review apa? Unboxing sih tuh. Headset. Yang ketiga itu kan? Iya. Itu UI-nya. Wah. Oh, bukan headset nih. Mouse-mouse. Iya, yang mouse itu... Banyak yang software-nya tuh... Aduh, gak enak dilihat. Bikin sakit mata. Kalau yang ini paling gak masih bagus. Buat harganya, ya kita lupa jemputin harganya. Dia harganya sama sama yang MX3. Yang kemarin gue review yang cantik. Sekitar 500 ribuan. Di atas 500. Kalau gak salah 580-an deh. Kalau yang tadi yang hitam itu 400-an. Oke, ini info buat kalian nih yang lagi nonton. Yang banyak banget. Apalagi kalau pas review laptop kemarin yang minta giveaway. Gue bakal kasih kalian giveaway. Gak cuma satu. Tiga biji sekaligus. Rexus ngasih lewat kita gitu. Kasih buat Lelopada yang pengen giveaway. Nah, terus yang tiga tadi adalah yang pertama. Yang keyboard yang udah di-review sebelumnya. Yang namanya keyboard cantik. Yang katanya buat game steamers cewek. MX3. Legioner MX3. Lalu, yang dua lagi. Yang dua lagi. Ini sama ini. Sama yang tadi tuh. Ya, buat yang mau ikutan giveaway-nya sebenarnya gampang. Ya, tinggal subscribe. Pastiin kalian subscribe ke channel Esteh Media. Terus subscribe juga. Coba kunjungin channelnya Rexus ID. Nanti linknya gue kasih di akhir video. Gue kasih tombol langsung ke channel mereka. Dan, kalian bisa lihat cara-cara berikutnya di Facebook Esteh Media. Linknya ada di deskripsi. Kalian cek aja ke sana. Dan nanti ada cara buat ikutannya. Yaudah, paling itu aja buat video kali ini. Dan, selamat hari kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa nih kayaknya ya? 72 ya? Berapa ya? Kayaknya 72 deh. Kayaknya ya? Bener, ternyata 72. Udah cek. Gue mau patriotisme ya? Ini kru kita meremehkan lho. Meremehkan Erwin lho. Gue mau padahal tau kapan, kapan, kapan. Yaudah, paling itu aja buat video kali ini. Buat kalian yang mau ikutan, ikutin cara tadi. Subscribe ke channel ini dan channel Rexus. Terus kunjungin Facebooknya Esteh Media. Link ada di deskripsi. Dan kayak biasa, jangan lupa buat like, subscribe, dan share. Untuk membantu Esteh Media untuk maju ke depannya. Iya, untuk lebih berkualitas dan bermanfaat kontennya. Yaudah, paling itu aja. Gue Erwin. Dan gue El. Dan kita akan bertemu sama salah satu dari ini di video selanjutnya. Dadah. 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 Dadah.